oke teman-teman jadi disini aku bakal merekomendasikan font aesthetic atau nama-nama font yang ada di sebuah website namun fontnya itu seperti ala-ala tulisan tangan nah buat kalian yang penasaran apa aja sih kata kuncinya pastikan simak video ini sampai habis ya oke langsung aja teman-teman bisa langsung membuka browser ataupun google chrome namun disini aku pribadi akan menggunakan google chrome dan kalian bisa search websitenya disini dengan mengetik dafont.com seperti ini ya teman-teman langsung aja di search nah di bagian paling atas ini sudah tertera kalian bisa buka aja langsung websitenya dan tampilannya seperti ini disini karena aku pribadi langsung akan menunjukkan beberapa kata kuncinya jadi aku kasih tau nih ke teman-teman kalau semisal mau mencari kata kunci atau nama font yang udah aku kasih tau itu caranya teman-teman membuka aplikasi maaf teman-teman membuka website dafontnya kemudian di bagian pojok kanan atas ini ada kolom pencarian ini aku zoom ya teman-teman nah di bagian sini ini ada kolom pencarian teman-teman tinggal masukkan aja nama-nama font yang nantinya aku spill nih setelah teman-teman ketik di bagian sini kalian bisa langsung klik search atau kalau semisal di keyboard teman-teman ada tulisan cari atau mulai kalian bisa klik aja namun kalau tidak ada teman-teman bisa klik tombol mencari ini nah karena aku merekomendasikannya itu tidak terlalu banyak banget jadi teman-teman juga kalau semisal mau kekurangan atau mau ngedownload lebih banyak lagi font yang mau kalian simpan kalian bisa search aja disini ya tinggal dicari aja atau kalian itu ketik nih yang ada tulisan ini contoh disini aku bakal klik yang bagian terkikis maka akan muncul font-font yang ala-ala terkikis nah seperti ini ya teman-teman dan untuk cara downloadnya sendiri oke disini aku bakal kasih tau ke teman-teman untuk cara ngedownloadnya oke disini aku bakal contohin ke teman-teman disini aku bakal mendownload font yang ini yang brick dan bisa teman-teman lihat disini ada tulisan unduh tinggal di klik aja dan ini lagi proses dan ini udah selesai tinggal dibuka aja kemudian teman-teman bisa langsung mengimpor ke aplikasi yang memang sudah teman-teman punya entah itu aplikasi ponto pixart vn atau mungkin capcut ya kan bisa nah disini karena aku yang mendukung itu aplikasi ponto jadi aku impor ke aplikasi ponto kak kalau semisal gak langsung diimpor bisa gak sih kayak biarin dulu tersimpan di handphone kita oh tentu bisa teman-teman kalau udah ke download yaudah dibiarin aja dan ini aku bakal impor langsung ke aplikasi ponto nah buat teman-teman yang gak langsung diimpor ke sebuah aplikasi biarin untuk tersimpan dulu nih di file kalian nah kalian bisa buka pengelola file ataupun berkas kalian lalu teman-teman bisa buka yang bagian zip atau ya apapun itu kalian cari nama font yang tadi udah kalian download nah disini nama fontnya kan brick nih nah artinya ini adalah file font yang tadi udah kita download nah ini dia terus kita bisa di extra deh tinggal di klik aja nah ini karena udah ke extra tapi kalau teman-teman mau extra ke aplikasi tinggal di klik aja kemudian klik extra file nah buat teman-teman yang mau menambahkan font aesthetic di sebuah aplikasi capcut maupun vn ya kalau gak salah kalian bisa mampir ke video aku yang sebelumnya oke langsung aja abis ini aku bakal kasih tau ke teman-teman apa aja keywordnya untuk menghasilkan font-font yang ala tulisan tangan selamat menikmati 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 selamat menikmati